Anggota Komisi 5 DPR RI, Hamka Bacokadi, mendorong program unggulan Kementerian Desa, pembangunan desa tertinggal, dan transmigrasi dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2024. Hamka mendorong program-program unggulan Kementerian Desa dan PDTT seperti BUMDES, pasar desa, desa wisata, menjadi skala prioritas dan tidak mengalami pemotongan anggaran. Ia juga mendorong penanganan stunting tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT melalui Kepala Desa, melainkan diperlukan sinergi lintas kementerian, sehingga penanganan stunting dapat realisasikan dengan baik. Dengan adanya otomatik kejasmen nanti anggakan kita sesuaikan, program-program unggulan itu menjadi prioritas. Seperti BUMDES, pasar desa, desa wisata, ini menjadi skala prioritas supaya tidak terjadi pengurangan yang signifikan. Karena ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh desa di seluruh Indonesia. Dan juga kami juga sudah sarankan agar supaya dengan adanya otomatik kejasmen itu bisa menyesuaikan terhadap program-program yang telah disepakati bersama, yaitu program-program yang memang diminati oleh masyarakat dan diinginkan oleh Kepala Desa. Hamka mengapresiasi serapan anggaran Kementerian Desa PDTT tahun anggaran 2023 yang mencapai 98 persen dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!